Intro Aku mau tanya sama Dito Dito kalau misalnya mau bikin tentang Satu social movement atau campaign Kampanye tentang apapun gitu Tentang apa Tentang hidup sehat Tentang hidup sehat Harus pakai ini harus mikirin Kata-kata kan sekarang tuh kan kampanye Atau social movement tuh macem-macem Ada yang aksi-aksi yang di sosmed Kita suka lihat itu sekarang yang lagi sering Itu pakai hashtag melawan asap Ya karena kebakaran hutan di Indonesia Atau ada juga Indonesia mengajar Atau shape for hope yang kepalanya Untuk cancer itu Akademi berbagi Indonesia bercerita Kamu kalau bikin? Kalau aku bikin aku anak sehat Aku anak sehat Yang dulu kita suka Omongin di SD itu harus diterapkan Iya, iya bener Iya kan? Sekarang banyak orang yang lupa bahwa hidup saya itu penting banget ya Betul, betul Aku kalau mau bikin social movement Social movement untuk orang-orang pada antri Sekarang masalah banget dengan antri Masuk lift Masuk lift, rebutan Naik eskalator, gak antri Makan di kawinan aja Prasmanan kadang-kadang suka ribet ngantri Betul Pada gak mau ngantri ya Jadi kita harus belajar antri Aku bikinnya Apa? Sabar kek Iya Gak ya Gak enak ya Harus positif ya Harus positif Gak boleh sembarang gitu Coba Aku mau ngundang ini Tamu saya berikutnya Ini dia Punya satu Social movement Namanya keren Sudah dong Sudah dong Kayaknya ini untuk Orang-orang yang punya pacar Orang-orang gak asik deh pacarnya Jadi Sudah dong Putus bro gitu Kayaknya gitu Coba kita tanya Ada feminine disini Oke Kita seragam Sudah seragam Apa kabar Terima kasih sudah hadir disini Sehat Silahkan duduk Fabeline Dito ada kenalan sama Fabeline? Belum Kenalan dulu sama Fabeline? Ini Dito Percussionist Co-host Dan baru nikah Mukanya happy kali Kalau tiap aku bilang baru nikah Soalnya kan ayun hon Terima kasih Oke Jadi sebetulnya Sudah dong ini Enggak sih Bukan untuk Social movement Untuk orang-orang yang punya pacar resek Sebetulnya enggak ya Tapi sebelum kita ngebahas tentang social movementnya Sudah dongnya ini Ini catchy juga nih Judulnya Ini sempat melalui beberapa Tahap proses pemilihan nama Ada kandidatnya banyak banget Atau gimana? Pastinya gitu Jadi Waktu awal Founder kita Katiana Sama beberapa relawan Diskusi panjang nih Kira-kira Apa sih yang bisa bikin orang tuh Jadi tertarik gitu kan Enggak cuma selingan doang Tapi bisa Keputer terus di otak mereka Terus Terpilih Akhirnya sudah dong ini Karena kita lihat Kayak Kayak cini gitu Dan Nanti bikin bakal orang nanya Emang apa sih yang disudahin Dan Kayak ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Iya bener Kayak aku juga waktu pertama lihat Sudah dong Apa nih Apa yang harus sudah Makan nih Makan Orang suka gitu Sudah dong sar Sudah dong sar gitu Tapi ternyata ini ada hubungannya Yang erat dengan yang namanya bullying Jadi boleh ceritain tentang kempen ini Jadi kita emang kempennya Awalnya Juni 2014 tahun lalu Kita Kebanyakan anak-anak muda Tapi gak beruntung kemungkinan juga orang tua dan guru-guru Yang Tunggu sebentar Jadi gini Aku kadang-kadang seolah dia gak enak gitu Bersin apa gitu Jangan ya Anak muda Tapi tidak menambah kemungkinan Orang itu Enggak patah Iya bener 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 banget Terus Iya jadi kita Ngerasa kayak bullying ini udah makin Kelewatan ya Makin malam Makin ini Dan kadang-kadang mungkin orang menganggap ini common gitu Kayak Oh yaudah masih kecil lah Gak apa-apa gitu Anak-anak nakal memang gitu ya Gitu gitu Nah kita pengen ngubah Kayak Pandangan orang tuh Sama bullying yang seperti itu Jadi kayak Kayaknya kita saatnya deh Buat satu kayak movement Dimana kita bisa nekatin awarenessnya orang-orang tentang bullying Iya bener Kemarin anakku cerita Jadi dia bilang gini Saya tanya Kamu pernah punya pengalaman bullying gak gitu Dia Dia masih gak ngerti Jadi bukan gak ngerti sih Dia bilang Iya pernah Dia bilang aku waktu itu dipukul sama ada seorang anak di kelas gitu Oh iya kenapa Oh tapi gak apa-apa ibu dia special needs Jadi dia punya apa namanya Apa Satu tripen Ada satu tripen khusus lah di sekolah kalau dia special needs Kebutuhan khusus gitu ya Jadi oh saya bilang Oh kalau itu bukan bullying rajata Bullying itu begini-begini Oh iya berarti aku pernah juga Jadi tiap dia lewat Depan Anak gitu Ada anak SMP Karena sekolah itu anak SMP Suka dibilang Anak kentut Anak kentut Anak kentut Dibilang gitu Aku bilang gini rajata Tapi gak pernah kentut Gak depan dia Sampai disebut gitu Enggak Cuma dia suka nyebut itu Nah itu sebenarnya itu bisa bullying juga ya Bullying verbal abuse Iya Bener Jadi apa saja yang sudah dilakukan Sama sudah dong ini Selain bikin awareness ini Kita Misinya mengedukasi Awalnya dari online Tapi sekarang kita udah mulai offline Ke beberapa sekolah Institusi Dan misalnya ada event-event yang terkena tentang bullying Kita coba bicara disana dan sharing Kayak pengetahuan kita Kayak gimana sih tentang bullying Iya Jadi yang paling penting harus bagaimana Kalau kita kena bullying Itu penting juga Karena yang paling penting kan Bullying ini banyak sekali Di stop Alhamdulillah kalau bisa Kalau susah harus dilaporkan kepada pihak-pihak yang Apa namanya Yang berwenang Berwenang Tapi kalau enggak Anak yang dibully juga mesti ini ya Ini buku apa? Ini jadi ini salah satu Apa yang kita udah hasilin Ini selama setahun kebelakang Teh Ada buku panduan Malan bullying Ini dibuat Sama relawan masing-masing Semua relawan dan Kak Tiana juga Kita berusaha untuk Kayak Kan banyak nih Anak-anak Indonesia Yang mungkin belum bisa akses internet Jadi belum bisa Akses online campaign kita Benar Jadi kayak Enggak semuanya punya akses ke internet ya Oke Bukan buku ini Harapannya anak-anak Indonesia lainnya Yang belum bisa akses internet Bisa Baca buku Bisa baca Oh iya karena kita sering banget kan Dito Atau yang lagi nonton disini Atau di rumah juga Pasti sering lihat Di You know di social media Atau di youtube Atau di apa Sekarang ada Tentang anak-anak di daerah mana Di bullying Di SD mana Di SMP mana Kemarin aku baru lihat Katanya di Di salah satu asrama Anak yang paling kecil Di bullying Sama itu kekerasan fisik Jadi memang penting banget Mereka semua punya buku seperti ini ya Jadi ini Ini buku Bisa dibagiin ke sekolah-sekolah Di daerah-daerah Atau bagaimana Jadi untuk sekarang Kita ada beberapa kerjasama sih Yang bisa bantu kita Untuk berbagi di daerah Tapi sebenarnya kita Kayak mendorong nih Relon-relon Atau mungkin Tes arah Atau teman-teman disini Atau di rumah Kalau ada yang pengen Aduh pengen deh Berbagi buku ini gitu Itu bisa didownload Di www.sudadong.com Slash buku panduan Oke Itu kita Boleh diperbanyak segimanapun Gak harus bayar apa-apa Sama kita Bila kita sediain nih Yang mau berbagi Dalam bentuk hard copy Fotocopy biasa Atau mungkin bagus seperti ini Boleh bebas gitu Oh keren banget Jadi kalian menyiapkan Yang punya akses ke internet Bisa mempersiapkan itu Untuk yang tidak punya akses Benar Wow keren banget Sangat Ini ada maucin-maucin Bukunya isinya Kalau pernah ngalamin bullying Kalau trauma Terus kriteria persahabatan Yang bebas bullying Seperti apa Kadang-kadang kita juga Berteman sama Satu geng Tapi gak asek itu apa-apa Bikin kita terintimidasi Mungkin Mungkin Ini apaan sih itu kalungnya Itu kalungnya kayak periwitan apa Gak banget deh Benar Benar banget Iya kan Itu juga bullying Itu bullying Misalnya setiap ketemu aku Mbak Sarah Ada loh Ini ada satu orang ya Aku Aku tuh suka ke tempat Satu tempat refleksi ya Aku selalu minta orang yang sama Dan setiap kali ketemu aku Dia bilang ini Ibu gemukan Ibu gemukan Bulling bukan Bulling Kalau itu merasa gak nyaman Ah gak nyaman dong aku Itu bullying Aku hati-hati loh Jangan sembarangan ke orang Benar-benar Gemukan kurusan Kalau cantikan boleh Ya Cantikan aku terima Kamu pernah dibully? Sebenarnya mungkin Hampir dari kita Pernah ngerasain kali Kayak waktu jaman Dulu mos Ospek gitu kan Ada senioritas lah Itu merai banget Ya benar itu Kita juga pengen sekarang Mulai campaign Ayo dong sekolah-sekolah Mungkin agak diatur ulang Gimana sekarang Ya benar Kadang-kadang ospek-ospek itu Kadang-kadang diserahkan Seluruhnya kepada Senior-senior Buru-buru udah Oke This is your thing You do this Akhirnya Mereka bisa Sembarangan gitu ya Oke Eh kalian gak bikin ini juga Mungkin Hotline bullying Di Indonesia tuh ada gak sih Hotline untuk bullying gitu? Sebenarnya ada Di buku juga ada Kayak Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Pinduan Anak itu ada TESA Oke Sahabat Anak Di 129 Oh ada oke Terus ada juga beberapa komunitas lain Yang emang Menyediakan psikologi Psikolog Psikolog ya Untuk anak-anak yang mungkin Mau curhat atau Treatment khusus gitu Bisa ada ya hotline seperti itu ya Dito, mungkin Dito Dulu kamu pernah jadi bully, aku ingat ceritamu Pernah juga, sempat juga dibully juga kan Ada pertanyaan ke Febelin mungkin? Enggak sih, lebih Apa namanya, aku pengen Habis setelah dampaknya Setelah ada buku ini, itu udah Pernah dihitung belum? Udah ada pengurangan, soalnya kan Mungkin udah cetak nih, itu nyampe gak ya? Kena gak ya? Gitu loh, kira-kira gimana Jadi setelah ada campaign ini dari bulan Juni Tahun lalu gitu ya? Campaign ini sih baru Juni 2015 ini Buku ini di launching, untuk sampai sekarang Udah ada sekitar 2.900 buku Yang secara online Mumpun offline tersebar Di seluruh Indonesia Ada beberapa daerah yang mungkin kayak Oh baru tau daerah ini, ternyata dia udah ada nih Di sini gitu, ada yang ngebagiin di situ Sebenernya mungkin kalau untuk data Apakah peningkatan penurunnya belum bisa Kita ukur, karena kan Emang sebenernya data tentang bullying Di kita sendiri, di Indonesia masih kurang komprehensif Dan bukunya belum sampai satu tahun nih Jadi masih mungkin setahil tahun Dan Indonesia luas banget deh Pelosok-pelosok itu banyak banget Yang memang tingkat pendidikannya cukup rendah Sehingga mungkin mereka lebih mengandalkan emosi gitu ya Kalau tingkat intelijennya memang gak terlalu tinggi gitu kan Bullying itu mungkin lebih bisa sering terjadi ya Tapi sih gak juga ya, di kota juga banyak Banyak, di buku Anissa juga suka ngebuli-buli Iya Tas apa? Gitu kali ya Tanya gitu ya Apa gitu? Apa yang digituin? Kauin gitu Apa? Tas? Sarasehan? Katanya gitu Merak apa itu? Katanya Coba aku mau tanya sama penonton di sini Ada yang pernah punya masalah Atau pernah punya pengalaman dibully? Atau kamu membully? Nah ini dia, baju kotak-kotak Oh, baju putih Baju putih Oke Mbak Kece, siapa namanya? Karina Aina? Karina 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 Budek ya pembawa acara Enggak teh Mohon maaf, kita jawabkan Kurang denger Karina, oke Ada pengalaman dibully atau kamu bully? Enggak ada sih Pengalaman dibully? Eh, mau nanya doang Oh, mau nanya Boleh Boleh Gimana caranya biar orang yang sudah dibully Jadi gak dibully lagi? Oke Makasih Yang pernah dibully jadi gak dibully lagi Langsung jawabnya tah Iya, langsung Jadi sebenarnya sih salah satu yang pengen kita orang-orang tahu Sebenarnya ada konsep bystander dan upstanders teh Jadi kayak bystanders itu orang-orang yang melihat bullying Tapi, oh yaudah gak ada urusannya sama saya kok Jadi diam aja nih Ada juga upstanders yang saat melihat Dia bertindak Entah itu mungkin melerai Atau melaporkan ke guru Atau ke orang tuanya Atau gimana Nah, jadi Salah satunya adalah Gimana caranya Si korban bullying ini Itu Dia tuh ada perhatian dari teman-temannya gitu Jadi dia gak ngasih sendiri Terus Jadilah upstander untuk teman kamu Dan Gimana sih cara memupuk Percaya diri dia lagi gitu Karena biasanya yang udah dibully Itu percaya diri makin turun Jadi Kayak sasaran empuk nih buat si orang-orang yang nge-bullying Bullying semakin senang nge-bullyingnya Ngeliat kita emang takut Apa gak berdaya segala macem gitu ya Jadi self-confidence harus Ditingkatkan lagi Dan yang paling penting adalah diingatkan bahwa Loh, kalau kamu pernah mengalami kekerasan di bully Jangan takut untuk melapor Supaya bisa selesai Yang paling mereka takut itu ngelapornya Sebetulnya Kalau ngelapor Nanti gue Kadang-kadang gue Tukang ngadu Diisengin sama ini Siapa namanya? Gak ibu? Gak ibu? Gitu Iya kan Jadi harus jangan takut gitu ya Dia takut ibunya preman kali ya Tinggal ke sekolah Oke Semoga bullying itu semakin berkurang ya Di Indonesia Anak muda, anak tua, siapa aja Semoga yang dibully juga gak terlalu lama traumanya Dan ingat buku ini bisa di downloadnya Kita kemana tadi? Boleh disebutkan ini? www.sudahdong.com Slash buku panduan Sudahdong.com Slash buku panduan Ya Terima kasih Beblin sudah hadir disini Berbagi Ini tas dari aku Semoga kamu gak dibully ya Karena tas ini ada wajah aku Terima kasih Terima kasih semuanya Semoga yang pernah dibully Kasih tau namanya ke aku Aku yang beresin semuanya Selamat siang Ditomain kan? Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax